Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Marianto. Nah, jadi di video kali ini saya mau berbagi tip buat teman-teman semua. Jika melakukan latihan di rumah, nah jadi saya mau kasih 5 gerakan wajib buat teman-teman semua yang pengen latihan di rumah. Nah, dan di video kali ini saya juga mau berbagi. Jadi, yang pertama, buat teman-teman yang ingin latihan di rumah, jika masih pemula dan yang sudah terbiasa melakukan 5 latihan ini. Nah, jadi saya mau pakai alat juga, alatnya ini, porsi, dan tas lansel. Nah, jadi seperti apa videonya dan latihannya, teman-teman simak cross video ini sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, jadi sekarang langsung saja ke video. Selamat menonton! Nah, jadi buat gerakan yang pertama, biasa saya melakukan regular push-up. Buat repetisi, biasa saya melakukan dengan 10-15 set, 2 set, 2 atau 3 set. Jadi, latihan ini buat melatih otot bagian trisep, bahu, dan bagian dada. Nah, jadi gerakan ini sangat bagus buat latihan di rumah. Nah, buat selanjutnya, ini gerakan yang buat teman-teman yang sudah terbiasa melakukan push-up. Nah, jadi kita bisa memakai korsi. Jadi, satu tangan di korsi, satu tangan di bawah. Nah, gerakan ini sangat efektif atau bagus buat melatih otot, trisep, dada, dan bahu juga. Jadi, kita memakai alat bantuan porsi. Nah, jadi, kita lanjut 2 gerakan nomor 2. Nah, jadi, gerakan yang nomor 2, sekuat. Lakukan dengan repetisi yang sama. Nah, latihan ini buat melatih otot paha, depan, belakang, dan petis, dan bagian pinggang. Nah, jadi gerakan ini intinya buat melatih bagian kaki. Buat teman-teman, jadi ini gerakan yang nomor 2. Dan, dilanjut juga buat gerakan yang teman-teman sekiranya sudah terbiasa. Bisa memakai tambahan beban, tas ransel, yang diisi botol air, buat menambah beban. Jadi, gerakan ini biasa saya melakukan setelahnya 10-15 repetisi juga. Nah, jadi, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang kepingin latihan di rumah. Dan, lanjut buat gerakan nomor 3. Gerakan nomor 3, yaitu deep. Nah, kenapa saya memilih gerakan ini? Karena gerakan ini sangat bagus buat melatih otot trisep. Dada bagian bawah. Jadi, kita memakai alat bantuan sebuah korsi juga. Lakukan gerakan ini sebanyak 10-15 repetisi. Jadi, dengan hitungan set, teman-teman bisa melakukan 3-4 set. Jika teman-teman masih kuat, bisa melakukan penambah beban. Dengan tas ransel juga. Nah, jadi, seperti ini. Jika teman-teman sudah terbiasa melakukan gerakan deep tanpa beban, bisa melakukan, memakai beban tas ransel. Yang sudah diisi botol, berisi air. Nah, jadi gerakan ini deep buat gerakan yang nomor 3. Gerakan berada. Pokoknya, buat teman-teman yang ingin latihan di rumah. Jangan selalu putus asa. Pokoknya, perlu semangat. Buat latihan di rumah. dan lanjut buat gerakan yang nomor 4 yaitu gerakan lunges nah jadi lunges ini buat melatih otot bagian pahak depan belakang nah lakukan juga dengan reprisi 10-15 2 hitungan set 2 atau 3 set nah temen-temen jika sudah terbiasa melakukan lunges ini bisa memakai alat bantuan dengan sebuah korsi juga contohnya seperti ini nah ini jadi kita memakai alat bantuan korsi jadi gerakan ini intinya sama seperti yang pertama tadi cuman kalau yang ini buat temen-temen yang sudah terbiasa melakukan lunges jadi kita memakai alat bantuan korsi supaya lebih bagus dan dilanjut buat gerakan yang terakhir nah gerakan yang terakhir ini yaitu plank kenapa saya memilih plank ini karena plank ini buat melatih otot bagian perut terutama bagian kor nah jika temen-temen sudah terbiasa melakukan gerakan ini bisa mengangkat satu kaki jadi lebih jadi lebih terasa kemungkinan lebih berat juga nah jadi mengangkat kaki satu seperti ini lakukan gerakan ini minimal 30 detik buat temen-temen yang sudah terbiasa bisa melebihi 30 detik nah jadi 5 gerakan wajib yang saya kasih seperti itu selamat menikmati